Intro Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat menggelar fokus grup diskusen penyusunan publikasi Provinsi Papua Barat dalam angka 2024. Berlangsung pada Aula BPS Papua Barat selasa 20 Februari 2024, FGD itu hadir mewakili penjabat gubernur, asisten tiga setda Papua Barat, Oto Perorongan, serta perwakilan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat, lintas sektor instansi vertikal, serta perwakilan Polda Papua Barat. Menganggap data merupakan komponen yang teramat penting. Hal ini sesuai dengan bidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang tahunan DPR-MPR dan DPD pada tahun 2021 lalu. Penjabat gubernur menghimbau agar dokumen perencanaan publikasi Provinsi Papua Barat dalam angka tahun 2024 harus dapat memuat data dan informasi yang lengkap mencakup data statistik dasar, data statistik sektoral, atau data produk administrasi oleh dinas instansi di lingkup Pemprov Papua Barat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Insinyur Meri MP mengemukakan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang diterbitkan dengan harapan tata kelola data pemerintahan dapat menghasilkan data yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Memenuhi prinsip satu data Indonesia, peran BPS sebagai pembina data, dinas kominfo perstatik sebagai wali data di daerah, dan OPD lainnya sebagai produsen data. ...sertiap KLBI dalam penyelenggaraan satu data Indonesia. Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik, dinas kominfo persantik sebagai wali data di daerah, serta OPD-OPD lainnya selaku produsen data. Satu data Indonesia memiliki empat prinsip, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi atau data induk. Standar data dan metadata dapat diakses pada portal Indonesia data hak atau indah, sementara yang dimaksud dengan interoperabilitas data, adalah data yang dapat dibagi-pakaikan melalui mekanisme Application Programming Interface. Berjalan dengan proses sinkronisasi data antara pihak BPS dan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat, publikasi Papua Barat dalam angka 2024 terdiri dari 226 tabel, terbagi dalam 14 bab yang memuat geografis dan iklim, serta perbandingan antara provinsi dengan sumber data, sensus, dan survei BPS, dan data yang dihasilkan oleh data statistik sektoral dan instansi daerah. Yang menjadi harapan pemerintah daerah Papua Barat dari Output FGD ini, yaitu publikasi Provinsi Papua Barat dalam angka 2024, dapat menyajikan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dari Manukwari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.